selamat siang Pak Yadno selamat siang Pak Yadno ini di dalam kaitan Bilkada Kedupan ini Gerindra dalam memberikan warna terhadap pesta demokrasi yang akan datang di Kabupaten Cilacap ini langkah persiapan apa saja dari Partai Gerindra saat ini untuk memilah atau memilih kader partai ke depan untuk bisa tampil di Bilkada yang akan datang nih Pak Yadno ya, kayaknya Bilkada masih lama ya, tetapi gaunya kelihatannya sudah mulai terasa dan sudah mulai masing-masing partai sudah mulai memidik ya, tetapi kalau untuk Partai Gerindra karena waktinya masih lama kita belum mengadakan penjaringan penyaringan malah di penyaringan ya tetapi yang utama adalah jelas Partai Gerindra tentu saja akan sementara ini akan mengusung salunya sendiri, dari kader sendiri sekalipun itu masih dalam tarah hak monitoring dulu teman-teman kader mana yang potensi yang akan diajukan tetapi yang jelas kami yang utama akan mengutamakan kader sendiri sementara kita masih dalam tarah hak monitoring dulu kader-kader mana itu yang akan kita ajukan dan ini membutuhkan waktu sebab ini membutuhkan banyak kriteria yang malahnya adalah memang kemampuan secara SDM kemudian loyalitas kepada Partai dan yang lebih penting lagi adalah bisa diterima di masyarakat kemampuan dan jelas ya kelihatannya sih masih lama ya jadi kita belum fokus ke sana tetapi ini sambil berjalan sambil kita monitor waktu saja yang fokus utama belum lah artinya memang baru penjejakan analisis mungkin sebatas monitor di di tingkat internal Gerindra sendiri ya Pak betul tapi kalau melihat peta secara keseluruhan artinya biar Gerindra ini mampu menorekkan kembali dalam pergelatan yang akan datang mungkin apakah gambaran koalisi-koalisinya ini akan sudah dibangun atau memang sudah dirancang atau gimana ini Pak? sementara gambaran koalisi sih belum, belum menunjuk walaupun gambaran sudah ada tetapi kita fokus belum fokus untuk mendalam koalisi biar mengalir saja dulu karena waktunya masih panjang jadi kita memang perlu fokus ke pengalaman koalisi dulu tetapi rencana ke sana sudah pasti ada ya kalau saya lihat sih memang di partai lain sudah ada gerakan koalisi Gerindra terus terang ajas kita masih melihat dulu kemudian mengamati dulu pergerakan mana yang bisa kita ikuti kemudian kita bikin koalisi kemudian kemudian koalisi baru lagi semua dalam tarah penjajahan dulu saya juga tidak ingin terlalu bergambar mengambil keputusan dulu yang tergesa-gesa karena ini adalah untuk jelancang jadi segala sesuatunya tetap terus dipertimbangkan dengan sangat baik apakah tidak ada gambaran kalau kita melihat secara rujukan nasional itu Pak Prabowo sendiri sudah berkoalisi dengan pemerintahan yang sekarang ini ya apakah kalau ke daerah ini tidak ada mungkin nanti mungkin BDI Perjuangan koalisi juga dengan Gerindra atau gimana nih Pak? Koalisi untuk koalisi kemungkinan koalisi itu tetap ada dan bukan hanya koalisi-koalisi yang sudah terjadi di pusat tetapi kalau di wilayah saya kira untuk saya semua bisa jadi koalisi dan kemungkinan koalisi itu tetap ada dengan partai malamu artinya untuk spesifik dari kader Perjuangan sendiri itu akan menjadi cawabuk atau menjadi Bupati ini kedepannya nih setelah dipilih-pilih secara internal dalam kegegasan kedepan ini Pak Yer ini Pak Yer nah ini yang sedang kita amati sesuai dengan kemampuan kader kita apakah nanti menjadi R1 atau R2 tentunya ini akan melalui proses sesuai dengan kemampuan kita itu Mas terima kasih Mas Yerno ini selaku Ketua DPC Partai Gerindra juga sekaligus sebagai Ketua Fraksi DPRD Partai Gerindra ini bagaimana Pak Yerno sekarang Pak Yerno duduk menjadi Ketua Fraksi Partai Gerindra harapannya ke depan bagaimana ini Pak Yerno Ya mudah-mudahan kita berharap Partai Gerindra dengan teman-teman legislatif yang ada di Fraksi kami bisa menjalankan tugas dengan baik baik dan tentu saja terutama yang utama adalah mereka bisa menjalankan sebagai wakil rakyat dengan baik yang tentu saja aspirasi-aspirasi dari masyarakat akan terakomotir dengan baik Oke terima kasih Mas Yanto atas segala bincang-bincang pada kesempatan siang hari ini mudah-mudahan yang terbaik untuk fraksi Partai Gerindra dan Partai Gerindra yang akan datang Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum